Intro Hai Yudh, jumpa kembali dalam acara Yudh for Christ Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Samuel Akihari Dalam buku rendungan Yudh for Christ Dengan judul Lensa berdasarkan Ayub 12 ayat 1-25 Bersama dengan saya, Dabriela Natania Tapi sebelumnya mari kita berdoa Tuhan tolonglah kami saat kami akan membaca dan merenungkan firman Allah Biarlah Ruh Kudusmu menguasai hati dan pikiran kami Sehingga kami sungguh-sungguh mampu menghayati firman ini Dan kami juga mau melakukannya Dalam Kristus kami berdoa, amin Yang menjadi pusat permenungan kita adalah Ayub 12 ayat 13 Saya akan bacakan untuk kita semua Padahal pada Allah lah hikmat dan kekuatan Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian Yudh, lensa pada kacamata sangat berpengaruh bagi bagaimana seseorang melihat segala sesuatu dari baliknya Oleh karena itulah lensa itu diibaratkan sebagai cara seseorang menilai orang lain atau peristiwa di sekitarnya Bajan hari ini merupakan bagian tanggapan Ayub kepada para sahabatnya Ia memulai dengan gaya bahasa sarkastik terhadap komentar ketiga sahabatnya Yang berbicara seolah-olah segala hikmat dimulai dan diakhiri oleh mereka Bagi Ayub, mereka tidak perlu menjelaskan Allah kepadanya Karena apa yang mereka katakan bukanlah sesuatu yang tidak ia ketahui Mereka tidak boleh menggunakan standar dan ukuran sendiri untuk mengukur dan menilai pengalaman hidup orang lain Apalagi melaluinya memandang diri sendiri lebih baik Ayub menegur para penuduhnya dengan menyatakan bahwa pengetahuan mereka bukanlah pengetahuan yang lebih unggul Bagi Ayub, hanya Allah-lah sumber hikmat, pertimbangan, dan pengertian ada selalu pada Tuhan Ayub meyakini bahwa Allah berdaulat atas jalan hidup manusia Ia mengatur dan merancang segala sesuatu bagi kita Yud, manusia memiliki kecenderungan untuk menilai, mengukur, bahkan terjebak untuk menghakimi sesamanya Berdasarkan lensa, standar, dan nilainya sendiri Seolah-olah ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai orang lain adalah yang paling unggul dengan kapasitas spiritual yang mumpuni Mari kita belajar dari respons Ayub Kita perlu terus menyadari bahwa hanya Allah saja yang memiliki pertimbangan dan pengertian yang sempurna Karena pada dialah ada hikmat Dengan begitu kita tidak terjebak untuk menghakimi orang lain Mari kita berdoa Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami memandang orang lain dari kacamata kami Bahkan kami membuat standar-standar yang tidak sesuai Biarlah kami boleh terus melihat sesama kami sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan Dan kami juga tidak merasa lebih baik dan lebih berhikmat dari yang lain Tapi kamu selalu melihat bahwa Allah langsung berhikmat dalam hidup kami Dalam Kristus kami memohon Amin Demikian renungan kita hari ini Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain ya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!